Tengkorak Maut Jelit 38. Bab 79. Siapa yang menjadi adik taimu tukas buyung tai dengan wajah dingin dan perasaan tak senang hati. Tamu bergodek indah huan kang tertawa tersipu-sipu, kembali ia berseru, adik tai kau, tutup mulut. Bukankah engkau memaki diriku sebagai perempuan lontek yang tak tahu malu adik tai buat apa kau mengingat-ingat selalu ucapan yang diutarakan dalam keadaan marah? Biarlah aku minta maaf kepada mohon kang kalau engkau seorang yang cerdik tentu kau akan mengerti apa akibatnya jika kau selalu membuntuti aku dengan mati-matian adik tai, manusia si huan, engkau tidak berhak menyebut aku dengan panggilan seperti itu. Raut wajah tamu bergodek indah huan kang berubah jadi merah seperti kepiting rebus, lama sekali ia baru tertawa getir dan berkata lagi, 20 tahun berselang aku mengejar dirimu, tapi kau tak bersedia menerima luapan cintaku. Kemudian kau menikah dengan orang dan bercerai kembali, sungguh tak ku sangka sampai saat inipun kau masih tetap menolak cintaku huan kang, cinta itu tak dapat dipaksa, cinta harus muncul dari hati kecil tanpa paksaan. Oh 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 sungguh tak ku sangka huan kang sudah 20 tahun lamanya mengejar buyung tai batin hansiong kia dalam hati tampaknya orang ini terlampau romantis. Tapi aneh sekilas pandangan tampaknya usia buyung tai baru 20 tahunan tapi kalau didengar dari pembicaraan mereka agaknya ia sudah berusia setengah baya, sebetulnya berapa usia perempuan ini. Sungguh mencurigakan sementara itu tamu bergodek indah huan kang telah memandang sekejap ke arah hansiong kia dengan sikap bermusuhan, kemudian serunya kepada nyonya berbaju merah itu. Jadi dialah yang kau cintai apa sangkut pautnya antara persoalan ini dengan mu ejek buyung tai atau nyonya berbaju merah itu dengan nada yang sinis. HMM tahukah kau bahwa meninjau dari usianya, ia pantas untuk menjadi putra mu hansiong kia marah sekali setelah mendengar perkataan itu, ia merasa ucapan tersebut amat menyinggung perasaan hatinya, maka tak tahan lagi bentaknya, manusia si huan, aku harap kalau sedang berbicara janganlah mengikut seratakan diriku, apalagi menyinggung perasaanku. Waktu itu tamu bergodek indah huan kang sedang dipengaruhi pula oleh rasa cemburu, dia pun melotot besar seraya berteriak. Kalau tujuanku memang menghinamu, lantas kau mau apa tidak apa-apa, aku hanya akan memberi pelajaran yang setimpal untuk manusia bermulut besar seperti kau memberi pelajaran? Jengek orang si huan itu, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba nyonya cantik berbaju merah itu menukas sambil tertawa dingin. Hehehehe huan kang, tiada sesuatu yang lucu dan kau tak usah tertawa melulu, ketahuilah bahwa kau bukan tandingannya, kalau tak percaya cobalah sendiri tamu bergodek indah huan kang menarik kembali gelap tertawanya dan melotot sekejap ke arah nyonya cantik berbaju merah itu dengan gusar lalu kepada han syong kye. Ia berseru, bocah keparat makian ini kembali mengobarkan hawa amarah dari han syong kye, cepat dia membentak keras. Huan kang, kalau engkau berani memaki aku lagi segera kubunuh kau sampai mampus bocah keparat tak nanti bisa kau lakukan, lihat serangan dengan kemarahan yang tak terkendalikan lagi, han syong kye membentak keras dan melancar kau dua buah pukulan berantai. Tamu bergodek indah huan kang tak mau unjukkan kelemahan, dia mendengus dingin serta menyambut datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Blaang satu benturan keras menggelegar di udara secara beruntun huan kang mundur lima langkah dengan sempoyongan sebelum ia berhasil berdiri kembali dengan tegak. Melihat keadaan tersebut nyonya cantik berbaju merah itu segera menutup bibirnya sendiri dan tertawa. Masih mendingan kalau perempuan itu tidak tertawa melihat senyuman tersebut huan kang semakin marah bercampur malu hawa nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Tiba-tiba ia menerjang maju delapan dipa kemudian secara beruntua melancarkan tiga buah serangan berantai yang amat dasat. Ketiga buah serangan itu bukan saja dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat bahkan semuanya tertuju pada bagian tubuh yang mematikan. Han Xiong Kie tak mau kalah sepasang telapak tangannya diputar pula dengan gencar tiga buah serangan maut yang dilancarkan musuhnya itu dengan mudahnya dapat dipunahkan semua. Bercampur aduk perasaan hati tamu bergodek indah huan kang setelah menyaksikan ketiga buah jurus serangannya mengenapada sasaran yang kosong. Sekarang ia semakin membenci Han Xiong Kie dan kegagalannya untuk memperoleh balasan cinta dari nyonya berbaju merah ini tertumpah di atas tubuh pemuda itu, kalau bisa ingin sekali ia bunuh musuhnya dalam satu bacokan. Akhirnya dia tertawa seram, suaranya tajam dan menggidikan hati, kemudian sambil mendengus dingin katanya, manusia bermuka dingin, sambutlah kembali beberapa buah seranganku ini, sepasang telapak tangannya tiba-tiba digetarkan keras, lalu segera ditarik dan ditolak kembali ke muka secara cepat. Dia bacok dadahan Xiong Kie. Anak muda itu tak berani bertindak gegabah, telapak tangan kirinya lantas disilangkan di depan dada untuk menjaga segala kemungkinan, sedangkan telapak tangan kanannya membalas serangan musuh dengan menghantam batok kepala orang itu. Huan Kang, kau berani bertingkah di hadapanku tiba-tiba buyung tai sinyonya cantik baju merah menghardik. Bersama dengan bentakan tersebut, telapak tangannya langsung diayun ke muka membacok tubuh tamu bergodek indah Huan Kang. Tapi berbareng itulah terdengar dua kali jeritan tertahan berkumandang memecahkan kesunyian, bayangan manusia saling berpisah satu sama lainnya dan terjungkal satu kaki dari arna, yang satu mencelat sedang yang lain roboh terduduk. Orang yang mencelat adalah Huan Kang sedangkan orang yang jatuh terduduk tak lain adalah Huan Xiong Kie. Kiranya dalam cemburu benci, malu dan marahnya tamu bergodek indah Huan Kang telah menggunakan ilmu andalan keluarganya Kuai Chiang Chong Tu, telapak tangan kilat bersembunyi golok untuk membereskan nyawahan Xiong Kie. Apa yang dinamakan sebagai Kuai Chiang Chong Tu ini luar biasa hebatnya, sekilas pandangan orang akan mengira kalau dia sedang menyerang kilat, tapi justru dibalik tipu muslihat itulah diam-diam dua bilah pisau tajam yang disembunyikan dibalik ujung bajunya digunakan untuk menyerang bagian yang mematikan di tubuh lawan. Dalam keadaan demikian bukan saja orang tak menyangka, seringkali jago lihai yang bagaimanapun tinggi ilmu silatnya tak akan lolos dari ancaman maut tersebut. Ketika Huan Kang menggetarkan sepasang lengannya tadi Bu Yung Tai segera mengetahui bahwa orang itu hendak menggunakan ilmu Kuai Chiang Chong Tu-nya untuk mencelakai. Han Xiong Kie, tapi sayang untuk mencegah tak sempat lagi, maka dia ambil keputusan untuk menghantam tubuh Huan Kang dengan suatu serangan dasyat yang disertai dengan sepenuh tenaganya. Kendati demikian tindakan itu toh masih terlambat setengah langkah, Han Xiong Kie masih juga terluka oleh serangan golok tersembunyi itu. Untunglah bentakan dari perempuan tadi membuat Han Xiong Kie lebih waspada dan berhati-hati maka meski tempat yang mematikan berhasil dilindungi, sepasang lengannya terhajar juga oleh kedua bilah pisau tajam itu sehingga tembus, darah segar segera berhamburan membasahi seluruh tubuhnya. Huan Kang sendiri terhajar pula oleh serangan kilat yang dilancarkan Bu Yung Tai nyonya cantik baju merah itu sehingga mencelak sejauh beberapa kaki dan muntah darah segar. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, setelah menghantam Huan Kang sampai terluka Bu Yung Tai segera memburu ke samping Han Xiong Kie dan bertanya dengan penuh perhatian. Adiku sayang, bagaimana keadaan luka yang kau derita sambil menggigip bibir Han Xiong Kie bangkit berdiri tapi ketika mulut lukanya tergonjang, tak tahan lagi ia mendengus tertahan. Cepat-cepat nyonya cantik berbaju merah itu memeriksakan lukanya, waktu itu lengan kirinya sudah tertembus sampai berlubang gagang golok masih menongol di atas lukanya. Waktu itu Han Xiong Kie telah menutup semua jalan darahnya sehingga darah tidak mengalir dengan derasnya lagi. Dengan sepasang jari tangannya yang lentik nyonya cantik baju merah itu menjepit gagang goloknya lalu dicabut keluar kemudian membubuhkan pula obat luka kedua buah mulut luka tersebut. Han Xiong Kie kesakitan setengah mati sampai sekujur badannya gemetar keras, peluh membasai jidatnya, tapi dengan sinar matu yang penuh perasaan terima kasih, dia mengerling sekejap ke arah buyung tai dan bisiknya lirih, Cici, banyak terima kasih atas pertolonganmu tak usah berterima kasih kepadaku adikku sayang, beristirahatlah sebentar, tidak. Dia akan kubunuh siapa yang akan kebunuh Huan Kang dia sudah pergi dari sini. Han Xiong Kie tidak percaya dan segera menengadah, benar juga waktu itu bayangan tubuh tamu bergodek indah. Huan Kang telah tak kelihatan lagi, terpaksa dengan rasa dendam ia bersumpah, aku tak akan melepaskan dia dengan begitu saja, suatu ketika bila kami bertemu lagi nyawanya pasti akan ku cabut adikku sayang, tak usah kau pikirkan yang bukan-bukan, sekarang beristirahatlah dahulu tangannya yang putih halus dan empuk seperti tak bertulang ditaruh di atas bahunya, kemudian memelai dengan penuh kasih sayang. Han Xiong Kie merasakan sekujur badannya gemetar keras, ia merasa seperti ada segulung aliran listrik menjalar di sekujur badannya membuat ia merasa hatinya syur-syuran dan segulung hawa panas yang aneh menjalar naik sampai di atas pipinya. Adikku sayang bagaimana pendapatmu tentang matian dari Huan Kang tempoh hari terdengarnya itu berbisik dengan suara yang liring lagi lembut sekali satu ingatan segera melintas dalam hati Han Xiong Kie, sahupnya dengan cepat, Cici aku sama sekali tidak mengerti apa-apa dengan dirimu seandainya aku benar-benar adalah seorang perempuan yang tak tahu malu, bagaimanakah pendapatmu tentang soal ini, tentang soal ini, bagaimana pendapatmu? Aku sendiri pun tak tahu apa yang mustiku jawab engkau tak akan memperdulikan aku lagi Han Xiong Kie merasa kebingungan dan tak tahu apa yang musti dijawab, tak akhirnya ia menggeleng. Tidak nyonya cantik berbaju merah itu tak mau melepaskan desakannya dengan begitu saja ia mendesak lebih jauh, jadi engkau tak memperdulikan perempuan macam apakah diriku ini. Aku percaya engkau bukanlah perempuan sejenis perempuan yang dikatakan oleh Huan Kang kenapa sebab-sebab, hayo katakanlah merah padam selembar wajah Han Xiong Kie, tapi dia menjawab juga secara berterus terang. Sebab, kau terlampau cantik hii 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 adiku sayang, tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu terlampau bersifat kekanak-kanakan serta mertahan Xiong Kie berpaling empat mata pun saling bertemu satu sama lainnya, bibirnya yang kecil mungil seperti buah toh cuma berada di luar dan mendatangkan suatu perasaan aneh baginya. Si anak muda itu gemetar keras, ia merasa timbulnya suatu perasaan aneh dan balik selangkangannya ia tidak takut tapi merasa seperti membutuhkan sesuatu. Akhirnya bibir yang merah kecil mungil itu tampak sedikit gemetar itu telah berada tak sampai tiga inci di depan bibir sendiri. Han Xiong Kie benar-benar tak mampu menguasai diri lagi, ia tubruk perempuan cantik itu dan memeluknya rat-rat, bibirnya ditempelkan di atas bibir yang merah merekah itu, buyung tai melenguh dan menyandarkan tubuhnya di dada si anak muda, mereka berciuman dengan mesra, ujung lidah menggeliat ke sana kemari bagaikan ular mencari gua, mereka saling-saling menghisap, saling menggumul. Pemuda itu merasa peredaran darahnya berjalan makin kencang, hawa napsu wirahi yang sukar dikendalikan menyelimuti kesadarannya, jantung terasa berdebar keras di antara kedua pahanya dia merasa ada benda keras yang terasa mengganjal, ia merasa tak mampu mengendalikan diri lagi, ia jadi kalap dan bernapsu. Saat itu Han Xiong Kie telah lupakan diri sendiri, lupakan keadaan di sekelilingnya. Napas mulai memburu, ia merasa dorongan nafsu wirahinya tak terkendalikan lagi. Pemuda itu merasakan sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan itu sudah mencapai pada puncaknya, ia tahu hanya perempuan ini yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, sebab dialah yang memiliki tempat penyaluran itu, ia peluk perempuan itu erat-erat, tangannya telah menjelajah dari atas sampai ke bawah. Akhirnya dia membopong nyonya cantik itu dan dibawa masuk ke dalam lembah hitam, pemuda itu akan mencari tempat nyaman di balik semak tak belukar untuk melakukan hubungan asmara itu di sana sebab dia sudah terbakar oleh birahi dan birahi itu sudah tak terkendalikan lagi. Saat ini Han Xiong Kie telah membaringkan perempuan itu di atas tanah, membuka bajunya satu demi satu dan akan membawa Seng Perahu masuk dermaga, terlihat sepasang buah bukit yang putih mulus dan masih kencang, tak tahan dia mengecup kedua buah dada itu. Bu Yung Tai mengeluh lirih, Adik, si anak muda juga tak tahan, Cici, aku, aku mau, akhirnya berlayarlah Seng Perahu menuju dermaga, biarpun dihalangi semak tak belukar akhirnya sampai juga. Tangan kecil dan mulus sinyonya memeluk pinggang si anak muda, membantunya mengayuh perahu dan jeritan kecil Bu Yung Tai menandakan bahwa perahu sudah ditambatkan. Di bawah rindangnya pohon dan emputnya rumput bak permadani, keduanya tertidur lelap hingga matahari sore akan tenggelam. Akhirnya Han Xiong Kie bangun lebih dulu, dia lihat sinyonya cantik juga menggeliat bangun. Di antara belahan pahanya ada mengalir darah segar, ia heran hingga ada menyesal dan kasihan Cici, maafkan aku, serunya sambil menutupi bagian terlarang tersebut dengan baju sinyonya. Bu Yung Tai menarik baju dari si anak muda sambil tersenyum, adik, aku bahagia, akhirnya kepada kau lah, ucapannya belum selesai dari kejauhan berkumandang suara ujung baju tersampok angin, meski lirih tapi cukup tajam bagi pendengaran Han Xiong Kie. Kontan saja pemuda itu terkesiap ia menjadi sadar kembali, cepat-cepat ia berpakaian serta membantu perempuan itu berpakaian kemudian berbisik, Cici ada orang datang warna merah dadu masih menghiasi wajah Bu Yung Tai, perlahan-lahan ia membuka matanya dan menatap wajah pemuda itu dengan tatapan matu yang mesra dan sayang. Sementara itu Han Xiong Kie sudah berpaling ke arah mulut lembah. Beberapa sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah melayang masuk ke mulut lembah itu, menyusul kemudian terdengar mereka berseru kaget, agaknya beberapa orang itu sudah menemukan mayat-mayat dari Yung Khi sekalian yang bergelimpangan di atas tanah Ye U Tong Cu. Seorang lantas menegur dengan suara yang nyaring, benarkah Bantok Chun Cu masih hidup hamba tak berani mengelabui kau cu sahut suara yang lain. Dari tanya jawaban Xiong Kie segera mengetahui siapakah yang telah datang, rasa kagetnya bukan alang kepalang, ia tak mengira kalau Tian C. Kau Cu Ye U Pialem telah berkunjung ke lembah hitam ini. Orang yang memberi jawaban tak lain adalah Dewa Racun Ye U Hua, di antara 12 orang yang menyelidiki telaga beracun, hanya dia seorang yang meninggalkan tempat itu dengan selamat. Han Xiong Kie cukup memahami akan ketangguhan dari kau cu perkumpulan Tian C. Kau ini sebab utusan khusus yang diandalkan pun berilmu sedemikian lihainya, apalagi seng ketuanya sendiri entah sampai di manakah taraf kehebatannya, dan pemuda itu pun menduga bahwa seng kau cu dari perkumpulan Tian C. Kau ini pastilah seorang manusia yang licik, sebab ia telah memerintahkan anak buahnya untuk menyaru sebagai dia dan mengelabungi semua orang di kolong langit, sedangkan dia sendiri tak pernah berada dalam perkumpulannya, tak seorang pun yang mengetahui perbuatan apa saja yang sedang dilakukan olehnya. Selain daripada itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyaru sebagai tengkorak maut dan mengacau dunia persilatan dan seandainya orang yang kehilangan sukma tidak memberi petunjuk kepadanya, mungkin sampai sekarang pun dia masih dikibuli tanpa merasa. Menyusul kemudian dia pun teringat kembali akan ibunya si Siang Go cantik Ong Chui Ing yang telah kawin lagi dengan Yeu Piao Lem, kemudian terbayang pula akan Tio Sao Kun, putera paman gurunya si tangan sakti naga beracun Tio Lin yang telah menganggap Yeu Piao Lem sebagai ayah. Demdam lama sakit hati baru semuanya berkecambuk dalam hati kecilnya, ia merasa inilah kesempatan yang sangat baik untuk membuat perhitungan dengan ketua dari perkumpulan Tian Cekau ini. Dalam pada itu suara dari Yeu Piao Lem telah berkumandang lagi. Yeu Tong Cu, benarkah Tiong Khi sekalian bersebelas mati semua karena keracunan lapor kau cu, semestinya disebut 12 orang bukan 11 orang kenapa sebab hamba pun terkena pula racun jahat yang sangat jahat itu. Tapi engkau toh tidak mati boleh dibilang nyaris mampus secara konyol, untunglah hamba pandai pula dalam ilmu racun dan lagi sekujur badanku penuh mengandung racun, maka ketika racun bertemu dengan racun, hamba berhasil lolos dari kematian yang mengerikan itu. Mahkutoh sudah berpesan kepada Yeu Tong Khi, jika mahluk tua beracun itu masih hidup atau rencana kita tak dapat tercapai dengan sukses, maka ledakan lembah hitam dengan bahan peledak kenapa ia tak menuruti nasihatku? Mungkin ia sok pintar dan bertindak menurut kehendak hatinya sendiri tidak. Itiong Khi tidak sok pintar, dia telah mengumumkan perintah dari kau cu, akan tetapi bantuk cawsu keburu sudah munculkan diri lebih dahulu. Waktu itu kami pun tidak bertempur malahan segera mengundurkan diri dari sana. Tapi entah apa sebabnya ketika tiba di mulut lembah tahu-tahu kami sudah keracunan hebat dan satu persatu rekan-rekan hamba mampus semua Han Siong Khi ikut mendengarkan perkataan itu, dari pembicaraan tersebut ia lantas tahu bahwa Dewa Racun Yeu Hwa sengaja merahasiakan peristiwa di mana jiwanya dia selamatkan dari situ, dapat pula diketahui bahwa Tian Chee Kau Chu Yeu Pialem sama sekali tidak tahu kalau ia dan Hek Pek Siang Yeu hadir pula di dalam lembah tersebut. Sementara ia masih termenung, Bu Yung Tai Sinyonya cantik baju merah itu sudah menyikut pinggangnya sambil berbisik. Seat kau tahu tidak orang itu adalah Yeu Pialem ketua dari perkumpulan Tian Chee Kau. Oh, aku sudah tahu lantas apa yang hendak kau lakukan. Tentu saja membuat perhitungan dengan bangsat itu sekarang juga. Kenapa tidak sekarang juga engkau tahu, kenapa ia berkunjung kemari mungkin mendapat laporan dari muridnya, mungkin juga sengaja menguntit perjalanan dari Dewa Racun Yeu Hwa serta rombongannya. Oh ya, aku lupa bertanya kepadamu, mayat-mayat yang terkapar di tempat luaran itu, sebelum Bu Yung Tai menyelesaikan pertanyaannya, secara ringkas Han Siong Kie telah menceritakan bagaimana dan Chee Kau Chu berniat jahat dengan mengirim orang untuk mencari barang peninggalan Bantok Chow Su. Selesai mendengar cerita itu, paras muka Bu Yung Tai berubah hebat, serunya agak tertahan jadi kalau begitu, disinilah letak telaga beracun lembah hitam yang tersohor karena angkernya itu Han Siong Kie mengangguk tanda membenarkan. Dan Bantok Chow Su berdiam di sini? Kembali perempuan itu bertanya, ehm, memang berdiam di sini, kalau begitu lebih baik kita cepat tinggalkan tempat ini, jangan sampai menerbitkan keonaran, apalagi mencari kesulitan bagi diri sendiri. Jangan gelisah, tukas Han Siong Kie sambil mengulapkan tangannya, engkau jangan munculkan diri lebih dahulu, biar aku muncul dan berjumpa dengan Yeupia Lem itu, sebab aku harus membuat perhitungan dengan dirinya. Adikku, sekarang bukan saat yang tepat bagimu untuk membuat perhitungan cegah Bu Yung Tai dengan alis matu berkernyit. Kenapa sebab luka yang kau derita masih belum sembuh? Ah, 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 luka sekecil ini tidak terhitung seberapa, aku tak akan memikirkannya di hati akan tetapi aku dengar ilmu silat yang dimiliki Yeupia Lem sangat lihai. Eh, Cici, bukankah engkau kenal dengan orang itu? 20 tahun berselang aku memang kenal dia, tapi 20 tahun kemudian ia telah berubah menjadi seorang manusia yang lain, apalagi dewasa ini dia adalah seorang pemuka dunia persilatan yang tak terkalahkan kau tak usah menguatirkan tentang aku dalam pada itu suara pembicaraan di mulut lembah telah berkumandang kembali, Yeu Tongcu, apakah sekarang engkau sudah berhasil memahami sifat? Sifat dari racun yang terkandung dalam telaga beracun ini suara dari Yeu Pialem kembali terdengar. Maafkanlah ketidakbecusan hamba, bila racun biasa tentu saja hamba bisa memahaminya, tapi racun ini bukan sembelarangan racun, orang lain tak mungkin bisa memahami jenis serta sifat dari racun yang terkandung dalam telaga itu, tentu saja terkecuali Bantrop Chousu sendiri kalau memang begitu, akan kuperintahkan untuk memusnahkan saja lembah ini, setelah lembah dihancurkan kita ledakan pula puncak tebing di atas celah sana niscaya telaga itu akan tertimbun lenyap. Dari pembicaraan tersebut, Han Xiong Kye tahu jika ia tidak segera munculkan diri, niscaya orang itu akan melaksanakan niat jahatnya. Maka dia pun melayang keluar dari tempat persembunyiannya di sana, ia saksikan seorang manusia baju hijau yang berkain kerudung warna hijau pula berdiri menghadap mulut lembah. Di sampingnya berdiri Dewa Racun Yeuhwa, sedangkan di belakangnya berdiri dua orang kakek berjubah hitam dengan sulaman matahari, rembulan dan bintang di atas dadanya, di belakang dua orang kakek itu berdiri pula satu deret laki-laki berbaju hitam yang jumlahnya mencapai 20 orang lebih. Kemunculan yang secara tiba-tiba ini segera mengejutkan Tian Chee Kau sekalian terutama Dewa Racun Yeuhwa, wajahnya segera terlintas suatu perubahan aneh yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Setelah berdiri di hadapan manusia berbaju hijau itu, Han Xiong Kiai segera menegur, jadi engkau ketua dari perkumpulan Tian Chee Kau benar siapakah kau manusia bermuka dingin dan mendengar siapakah musuhnya ini, ketua perkumpulan Tian Chee Kau itu lantas menengadah dan tertawa terbahak-bahak, dua orang utusan khusus yang berada di belakang segera unjukkan pula muka beringas penuh napsu membunuh, sedangkan 15 orang laki-laki di belakang tampak ketakutan. Setelah tertawa seram beberapa saat, Yeupia Lem berhenti tertawa dari balik kain kerudung hijaunya memancar keluar dua rentetan sinar hijau yang amat tajam, sinar setajam sebelum itu menatap wajah musuhnya tajam-tajam. Han Xiong Kiai agak bergidik, segera pikirnya, sungguh amat sempurna. Tenaga dalamnya, aku harus waspada dalam pada itu Yeupia Lem telah berkata dengan penuh hawa pembunuhan, manusia bermuka dingin, aku tak pernah menyangka kalau bisa berjumpa dengan engkau di tempat sedemikian indahnya ini. Heeh, 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 aku pun ikut merasa di luar dugaan bisa bertemu dengan kau di sini, tapi malahan kebetulan sekali daripada aku harus menempun perjalanan jauh untuk mencari jejakmu. Balas Han Xiong Kiai sambil tertawa dingin. Manusia bermuka dingin, dewasa ini hanya engkau seorang yang berani memusuhi aku secara terang-terangan, dan memandang keberanianmu ini kau boleh mampus dengas badan utuh. Haaah! 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 Yeupia Lem, engkau tak takut bualanmu yang tekebur itu bisa mengundang datangnya geledek yang akan menyambar lidahmu sampai putus. Tian Cekau Chu Yeupia Lem tidak tahu akan asal-usul Han Xiong Kiai yang sebenarnya, sedangkan Han Xiong Kiai tahu bahwa di ala suami ibunya yang baru, rasa dendam dan benci yang bertumpuk-tumpuk dalam hatinya membuat pemuda itu jadi menyeringai seram, kalau dapat ia hendak mencincang musuhnya ini hingga hancur berkeping. Manusia muka dingin tak akan bunuh diri ataukah, sebelum ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Han Xiong Kiai telah menukas dengan sinis, Yeupia Lem Tan meski anggap kolong langit sudah menjadi milikmu, Tapi aku heeh, heeh titik heeh kau masih belum berhak untuk bersikap angkuh di hadapanku, ini hari juga aku akan menuntut kembali hutang-hutangmu yang berminat untuk membunuh aku serta menelan perguruanku. Bocah keparat kau tak usah banyak bicara lagi, apakah ada pesan terakhir yang akan kau tinggalkan? Dan hawa napsa membunuh yang sangat tebal telah menyelimuti seluruh wajah Han Xiong Kiai, dengan sinisya berkata pula, bukan aku yang seharusnya meninggalkan pesan terakhir, pantasnya kau lah yang tinggalkan pesan-pesanmu Yeupia Lem tertawa seram, selangkah demi selangkah ia maju ke depan, mengikuti langkah kaki itu suasana dalam arna pun ikut bertambah tegang. Kedua puluh orang laki-laki berpakaian ringkas itu mengalihkan pula seluruh perhatiannya ke arna, mungkin mereka bukan juri atau takut terhadap nama besar manusia muka dingin melainkan sangat berharap bisa menyaksikan kelihayan dari ilmu silat ketuanya. Sampai detik ini kawanan jago dari perkumpulan Tian Chee Kau masih belum pernah menyaksikan kau cunya turun tangan melawan seseorang, maka mereka pun tak tahu sampai di manakah taraf kelihayan kufu dari ketuanya ini. Selama belasan tahun, Yeupia Lem selalu menempatkan seseorang yang menyaru sebagai dirinya untuk mengurusi masalah dalam perkumpulan, sedang ia sendiri teramat jarang berada dalam markas besarnya. Tentang soal ini kecuali beberapa orang tokoh tingkat atas yang mengetahuinya boleh dibilang sebagian besar anak muridnya tidak mengetahui akan rahasia ini. Lain halnya dengan Hong Xiong Kie, ia mengetahui jelas sekali hal ini, sebab orang yang menyaru sebagai kau cunya yakni pimpinan dari para utusan khusus telah menemui ajalnya di tangannya. Sementara itu dua orang utusan khusus yang berada di belakang Yeupia Lem telah maju ke depan, ujarnya sambil memberi hormat, membunuh ayam kenapa musti memakai golok penjaga kerbau? Hamba siap menantikan perintah Yeupia Lem mengangguk. Kalau begitu hadapilah orang itu dengan hati-hati sahutnya, dua orang utusan khusus itu lantas menghiakan, satu dari sebelah kiri yang lain dari sebelah kanan bersamaan waktunya menerjang ke hadapan Hong Xiong Kie. Setelah memperoleh pengalaman-pengalaman dalam beberapa pertempuran yang lampau, sekarang Hong Xiong Kie tak berani lagi menilai rendah kekuatan dari dua orang utusan khusus itu sebab berbicara tentang kelihayan hak kekatnya. Kespandaian silap setiap utusan khusus ini adalah jago-jago tangguh yang masih lebih hebat daripada pengemis dari selatan dan padri dari utara, mendingan kalau di dalam keadaan segar bugar padahal saat ini bahunya sedang terluka dan belum sembuh serta pergumulannya dengan buyung tai tadi juga menguras tenaganya, tentu saja pemuda itu mesti bertindak lebih cermat lagi. Setelah dua orang anak buahnya maju Yeupia Lem Seng, ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu mundur satu kaki ke belakang. Begitulah sambil mementak nyaring dua orang utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau itu menerjang ke muka dan melancarkan serangan dasyat ketubuh Han Siong Kie. Serangan itu bukan saja dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat bahkan disertai juga dengan tenaga kekuatan yang maha dasyat mengerikan sekali tampaknya. Han Siong ketidak berani bertindak gegabah dengan jurus T.E. Paus Yangwi, melepaskan jubah menyingkir dari kedudukan, dia melayang tiga depa ke belakang kemudian sepasang telapak tangannya direntangkan untuk menyerang dari samping. Sementara serangan yang dilancarkan kedua orang utusan khusus itu mengena disasaran yang kosong sepasang telapak tangan si anak muda itu telah menyergap datang tepat pada waktunya dalam keadaan seperti ini terpaksa mereka terpencar ke samping masing-masing membentuk gerak setengah lingkaran busur udara kemudian menyerang jalan darah serta bagian mematikan dari lawannya menghindar sambil menyerang gerakan tubuh yang digunakan dua orang itu pun hebat selali. Menghadapi keadaan seperti ini Han Siong Kie lantas memutar otaknya dan berpikir, jika dalam beberapa gebrakan mendatang aku gagal untuk mengalahkan mereka, lama-kelamaan tenaga dalamku pasti akan mengalami kerugian besar, jika sampai demikian keadaannya mana mungkin aku dapat menghadapi Ye Upia Lem lagi menyadari betapa gawatnya pada saat itu, ia semakin tak berani bertindak gegabah, sementara itu serangan jari tangan dan telapak tangan dua orang itu telah menyergap tiba dengan hebatnya. Maka dia pun lantas merentangkan sepasang lengannya dan menangkis kedua ancaman tersebut dengan suatu gerakan yang manis, inilah taktik bertahan dari ilmu pukulan Mo Tiong Cimo dengan adanya tangkisan itu maka gagalah serangan dari dua orang itu untuk menghantam tubuh lawannya. Begitu serangan musuh berhasil dipunahkan, ia menggetarkan lengannya lebih jauh dengan suatu kecepatan. Yang luar biasa telapak tangannya langsung membacok tubuh dua orang itu. Bab 80. Dua orang utusan khusus dari perkumpulan Tian Chee Kau itu pun bukan manusia sembarangan, hanya berbeda satu inci saja dua orang itu tahu-tahu sudah terlepas dari lingkaran ancaman. Akan tetapi baru saja mereka mundur ke belakang Hong Xiong Kie telah membentak keras, sepuluh jari tangannya direntangkan ke depan terasalah sepuluh gulung desiran angin tajam meluncur ke tubuh dua orang utusan khusus itu dan terdengar suara tajam yang memekikan telinga. Dua orang utusan khusus itu terperanjat, mereka tidak menghentikan gerakan tubuhnya tapi berputar satu lingkaran di udara, begitu lolos dari ancaman yang mengerikan itu sering tak mereka berdua menyergap lagi dengan hambatnya. Baru saja Han Xiong Kie merasakan serangan jari tangannya mengenai pada sasaran yang kosong, angin pukulan lawan yang sangat kuat telah menyapu datang dari kedua belah sisi gelanggang, cepat ia rubah serangan jarin fa menjadi serangan telapak tangan, sekali tolak dia sambut datangnya kedua angin pukulan itu dengan kekerasan. Belaang-belaang dua kali benturan keras menggelegar di angkasa, dalam bentrokan tersebut dua orang utusan khusus terpukul mundur delapan langkah lebar dengan sempoyongan. Sedangkan Han Xiong Kie sendiri merasakan bahunya yang terluka terasa sakit sekali, akhirnya dia pun ikut mundur selangkah lebar ke belakang. Kejadian ini sangat menggemparkan suasana di sekitar Rana, 15 orang jago lihai Tian Cekau yang berada di sana tampak terperanjat dan merasa ngeri sekali. Ketua perkumpulan Tian Cekau sendiri meski kepalanya berkerudung topi warna hijau sehingga tak dapat dilihat bagaimanakah perubahan wajahnya waktu itu, akan tetapi dari getaran tubuhnya yang keras, jelas menunjukkan bahwa kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki orang bermuka dingin itu telah menggetarkan hatinya. Dalam pada itu dua orang utusan khusus itu telah maju menyerang lagi setelah dipukul mundur ke belakang. Utusan khusus yang berada di sebelah kiri membentak keras, secara beruntun dia melancarkan tiga buah bacokan berantai, ketiga buah serangan itu semuanya cepat, hebat dan seolah-olah hanya merupakan sebuah serangan belaka. Han Xiong Tie memutar badannya setengah lingkaran dengan mengerahkan hawa sakti sinisinkangnya, dia siap menerima ancaman itu dengan kekerasan hampir bersamaan waktunya. Utusan khusus yang berada di sebelah kanan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun telah melancarkan pula serangan kilat ke arah Han Xiong Tie. Jika cengkeraman tersebut sampai terkena pada sasarannya, micaya tulang punggung Han Xiong Tie akan terhajar sampai remuk. Belaan, kembali terdengar suara benturan keras yang memekikan telinga, disertai dengus tertahan seseorang, ternyata utusan khusus yang berada di sebelah kiri itu terhantam pukulan sinisinkang yang telah menggunakan tenaga besar itu sehingga tubuhnya mencelat sejauh satu kaki dari tempat semula. Baru saja serangan itu dilepaskan, Han Xiong Tie telah merasakan tibanya desingan angin tajam dari belakang, ia tahu ada orang sedang menyergap punggungnya, dalam keadaan demikian tak sempat lagi pemuda itu berpikir panjang, cepat ia bergeser dua depa ke samping untuk menghindarkan diri. Kendatipun ia menghindar cukup cepat, dan meski cengkeraman tersebut tidak bersarang telak toh ujung jari lawan sempat melewat di atas mulut luka di atas bahunya yang terkena ilmu kuai chi yang kutu dari tamu bergodek indah Huan Kang. Rasa sakit yang bukan kepalang serasa menusuk sampai ke tulang sum-sum, tak tahan lagi ia mendengus tertahan, secara beruntun tubuhnya mundar lima langkah sebelum keseimbangan tubuhnya dapat dipertahankan kembali, darah mengalir keluar dengan gerasnya. Utusan khusus itu bukan manusia yang tidak berpengalaman, sekilas pandangan saja dia sudah tahu bahwa bahu Han Xiong Tie menderita luka yang parah, kalau tidak demikian maka berbicara dari kehebatan tenaga dalamnya, luka kulit yang tak seberapa itu tidak nanti akan membuat dia mendengus tertahan dan mundur dengan sempoyongan. Maka sambil melancarkan serangan kembali dengan dasyatnya, ia membentak nyaring, manusia muka dingin, sekalipun kau punya sayap jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Han Xiong Tie menggigip bibir keras-keras, ia melepaskan serangan pula untuk melayani ancaman tersebut. Suatu pertempuran sengit pun lantas berkobar diarna tersebut, tapi bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimiliki Han Xiong Tie jauh lebih sempurna meski ia harus bertempur dengan membawa luka, namun serangan-serangannya makin lama makin dasyat, dalam lima gebrakan saja ia sudah berhasil ketitir hebat dan terancam oleh bahaya maut. Sementara itu utusan khusus lainnya yang kena dihajar sampai mencelat tadi telah menggunakan kesempatan itu. Untuk mengatur pernafasan, kemudian ia menerjang kembali musuhnya. Tian C. Kau Chu yang berada di sisi arna tidak bergerak pun tidak berbicara, cuma sepasang matanya yang tajam mengawasi jalannya pertarungan itu tanpa berkedip. Sedangkan 20 orang laki-laki baju hitam itu sudah berkerungun di tepi arna, setiap saat mereka siap untuk menerjang masuk ke dalam arna untuk membantu kawan-kawannya titik. Dari keadaan yang terpapar di depan mati sekarang, boleh digelang posisinya sangat tidak menguntungkan bagi si anak muda itu. Han Xiong Tie cukup mengerti sampai di manakah dalamnya rasa dendam antara pihak Tian C. Kau dengan dirinya, sekarang bahunya yang terluka belum sembuh, sementara Ye Upia Lem mengawasi terus dari tepi arna, hal ini sudah sangat merugikan bagi posisinya, apalagi kalau ia tak berhasil mengalahkan dua orang utusan khusus itu, sebaliknya malahan dia sendiri yang kehabisan tenaga, bagaimana akibatnya sulitlah untuk dibayangkan mulai sekarang. Sesudah mempertimbangkan untung ruginya, Hawa Napsu membunuh lantas menyelimuti seluruh wajahnya, dengan jurus Moong Kociat, Raja Iblis menyembah loteng istana, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Moong Kociat adalah salah satu di antara tiga buah jurus mematikan dari ilmu pukulan Momo Chiang Hoat. Bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila serangan tersebut dilancarkan dengan sekuat tenaga? Belaang seseorang menjerit kesakitan, suaranya keras dan memilukan hati, menyusul kemudian sesosok bayangan manusia mencelap ke udara diiringi munkratnya noda-noda darah. Hampir bersamaan waktunya serangan dasyat yang dilancarkan utusan khusus yang baru selesai dari semedinya itu sudah menyerang datang, sungguh dasyat serangan itu membuat udara jadi sesak dan sukar untuk bernapas. Secepat kilat Han Xiong Kieh memutar badannya kembali dia melancarkan pukulan dengan menggunakan si misinkang sebesar sepuluh bagian. Belaang sekali lagi terdengar ledakan keras, kali ini pasir dan batu beterbangan membentuk selapis kabut, utusan khusus yang melancarkan seragapan itu menjerit kesakitan dan mundur dengan sempoyongan. Han Xiong Kieh sendiri tetap berdiri di tempat semula, meski kakinya telah masuk ke tanah sedalam setengah depa. Kejadian ini diluar dugaan kawanan jago dari Tian Cekau, 15 orang laki-laki kekar itu sampai berdiri tertegung dengan paras perubah jadi pucat. Ye Upia Lem tidak berpeluk tangan belaka, dia mendengus dingin, tanpa menggerakan badannya tahu-tahu dia telah melayang maju ke depan. Waktu itu dua orang utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau yang terluka itu telah bangkit berdiri, kemudian dengan badan masih gontai berdiri di samping gelanggang. Han Xiong Kieh berdiri mengawasi musuh besarnya ini tanpa berkedip hawa nafsu membunuh sudah menyelimuti seluruh wajahnya. Manusia muka dingin terdengar Ye Upia Lem berkata dengan suara yang mengerikan dan aku telah membatalkan janjiku untuk memberi kematian yang utuh untukmu, sekarang aku hendak menangkap kau hidup, hidup kemudian akanku korek keluar jantungmu di hadapan meja abu dari beberapa orang utusan khusus dan anak muridku yang telah tewas di tanganmu. Han Xiong Kieh menengus dingin. HMMM Ye Upia Lem, aku pun hendak membunuh engkau untuk membalaskan dendam bagi arwah anak muridku yang telah mati secara penasaran, selain itu aku pun akan membalaskan dendam bagi kawan-kawan persilatan yang kau bunuh secara keji. Bocah keparat seru Ye Upia Lem sambil tertawa dingin, kematianmu sudah berada di depan mata, buat apa masih ngibul terus-menerus hari ini juga kau akan ku tangkap dalam keadaan hidup. HMMM mampukah engkau berbuat begitu bocah keparat? Kalau engkau tidak percaya nanti buktikan saja bersama Seraya berkata sepasang telapak tangan segera diayun ke depan melancarkan serangan dasyat. Semenjak tadi Han Xiong Kieh telah membuat persiapan, cepat dia pun menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Tiada suara yang terdengar, dan tiada desingan tajam yang menyertai serangan dua orang itu. Tahu-tahu di angkasa sudah terjadi benturan keras yang memekikan telinga, daerah seluas lima kaki di sekitar arna dipenuhi oleh desingan angin tajam yang membuat pasir debu beterbangan sampai-sampai dua orang urusan khusus yang terluka parah di sisi gelanggang cun tergulung duduk di atas tanah oleh angin tajam tadi. Dua puluh orang laki-laki berpakaian ringkas itu semakin ketakutan, sehingga sukma serasa melayang tinggalkan raganya. Secara beruntun mereka mundur sampai beberapa langkah ke belakang. Baik Han Siong Kiyai sendiri maupun Ye U Pialem sama-sama berdiri sekokoh bukit karang di tempat semula, setengah inci pun mereka tidak bergeser dari tempat asalnya meski sekilas pandangan kekuatan kedua belah pihak seimbang, tapi oleh sebab luka pada bahunya Han Siong Kiyai merasakan setengah badannya lindu dan sakit sekali hingga sukar ditahan. Ye U Pialem menyeringai seram, ajaknya, bocah keparat, tampaknya kepandayan mohebat juga, tak aneh kalau lagak musoknya bukan kepalang. Coba rasain lagi sebuah pukulanku ini. Han Siong Kiyai adalah seorang pemuda angkuh yang tinggi hati, ia tak sudi menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan lawan, tentu saja dia pun tak mau menghindar ke samping, sekali lagi dia sambut pukulan dasyat itu dengan keras lawan keras. Suatu ledakan keras yang memekikan telinga menggema kembali di udara, kali ini Ye U Pialem merasakan tubuhnya berguncang keras, sedangkan Han Siong Kiyai terdesak selangkah lebar ke belakang, seluruh lengan kirinya sakit seperti patah, peluh mulai membasai ujung hidung dan jidatnya. Sudah puluhan tahun Ye U Pialem hidup mengasingkan diri sambil menekuni ilmu silatnya, ia mengira setelah muncul kembali dalam dunia persilatan dan maka ilmu silatnya pasti nomor wahid di kolong langit, tak taunya dua kali serangan yang dasyat tidak berhasil merobohkan seorang pemuda berusia 20 tahunan, rasa kaget dan tercenangnya sukar dilukiskan dengan kata-kata, tapi justru karena itu niatnya untuk membinasakan Han Siong Kiyai juga semakin menebal. Sepasang telapak tangannya lantas disodok ke udara, suatu gulungan angin yang sangat aneh segera memancar ke depan. Han Siong Kiyai tidak merasa terlampau asing dengan gerakan aneh itu, sebab tengkorak maut gadungan pernah memperaktekan di hadapannya, sedang ketua muda perkumpulan Tian Kau Ye U Sao Kun pernah memakainya, dia tahu di bawah pengaruh angin yang aneh itu, dia tak akan mampu mengerahkan tenaga dalamnya lagi. Tentu saja ilmu yang digunakan sendiri oleh Ye U Pialem, seorang tokoh dunia persilatan yang berilmu sangat tinggi ini mempunyai daya kekuatan yang lain daripada yang lain Han Siong Kiyai terkesiap ia ingin menjajal sampai di manakah kedasyatan ilmu si Mi Sim Kang yang dimilikinya, maka di luaran ia berlagak pilon, sementara tenaga dalamnya telah disalurkan ke seluruh tubuh untuk menutup jalan darah besar maupun kecil dalam tubuhnya. Ketika angin aneh itu menyentuh badannya, segera terdengarlah serentetan suara ledakan yang beruntun, agaknya hawa sakti yang memancar keluar dari badannya telah berhasil mematahkan ancaman dari angin serangan yang aneh itu. Sementara itu sesudah melepaskan pukulan anehnya, Ye U Pialem telah menyergap maju dengan serangkaian serangan aneh, tangan yang satu mencengkeram jalan darah Cian Keng Hiat di bahu, sementara tangan yang lain mengancam darah penting di bagian dada. Han Siong Kiyai tertawa dingin, telapak tangan kanannya langsung membacok tangan musuh yang mencengkeram bahunya sedangkan telapak tangan kanannya menghantam batok kepala lawannya. Kali ini Ye U Pialem benar-benar sangat terperanjat, mimpi pun ia tak menyangka kalau musuhnya masih dapat menghimpun tenaga sambil melancarkan serangan sekalipun ia sudah menyerang dengan ilmu Coan Hiat San Goan Chiang, pukulan penyusup jalan darah pembuyar tenaga. Bukan begitu saja, bahkan serangan musuh sangat kuat dan ganas sekali, bila sampai terserang oleh pukulan musuh itu niscaya batok kepalanya akan hancur berantakan. Dalam keadaan begini dia lantas menarik kembali sepasang telapak tangannya lalu mundur selangkah. Waktu itu serangan dari Han Siong Kiyai belum dipakai sampai seluruhnya, cepat ia tarik kembali serangannya sambil memutar badan, sebuah pukulan dengan gerakan lengku itsi kembali dilancarkan Ye U Pialem mengeram besar, matanya jadi hijau mengerikan, dia layani semua ancaman musuh dengan kekerasan, deruan angin pukulan segera menyelimuti seluruh angkasa. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertarungan paling sengit yang belum pernah terjadi di dunia ini. Kedua belah pihak sama-sama merupakan jago lihai, kedua belah pihak pun sama-sama berhasrat untuk membinasakan musuhnya. Bahkan serangan yang digunakan semuanya merupakan jurus aneh yang mematikan ini membuat deruan angin pukulan dan beterbangannya pasir serta debu makin menebal. Dua puluh orang jago lihai dari perkumpulan Tian Chekau sama-sama berdiri dengan matlah, terbelalak hampir saja mereka lupa di manakah mereka sedang berada pada waktu itu. Dalam waktu singkat, tiga puluh gebrakan sudah lewat, namun Han Xiong Kie merasa separuh tubuh bagian kirinya semakin kaku dan kesemutan, otomatis daya serangan dari telapak tangan kirinya ikut berkurang sekarang dia hanya bisa mempertahankan diri dengan andalkan telapak tangan kanan belaka, keringat dingin telah membasahi tubuhnya, tapi sikapnya yang angkuh membuat pemuda itu tak sudi mengundurkan diri dengan begitu saja. Ilmu pukulan dan ilmu jari tangan lantas dimainkan berbareng dengan memaksakan diri ia mempertahankan terus posisinya. Ye Upia Lem cukup memahami kelihayan ilmu jari Tong Kim Cilawan, dia pun agak juri untuk menghadapinya, maka sewaktu melayani serangan musuh gerak-geriknya banyak tidak leluasa, kalau tidak begitu mungkin sedari tadi Han Xiong Kie sudah tak mampu mempertahankan diri. 20 gebrakan kembali sudah lewat namun Han Xiong Kie belum kelihatan bakal kalah meski dalam hati kecilnya pemuda itu cukup memahami kekuatan sendiri, ia tahu kekuatannya sudah tak mampu digunakan lagi untuk bertarung sebanyak 100 gebrakan lagi dengan lawan suatu ketika Ye Upia Lem melompat mundur 8 dipak ke belakang, sepasang telapak tangannya diputar satu lingkaran di udara kemudian disilangkan di depan dada. Han Xiong Kie mengawasi gerak-gerik musuhnya dengan tatapan tajam tapi apa yang ia lihat membuat hatinya tercekat, dilihatnya sepasang telapak tangan musuh telah berubah jadi bening seperti kaca, begitu bening dan putihnya membuat orang jadi bergidik rasanya, ilmu silat apaan itu demikianlah pemuda itu berpikir, belum pernah kujumpai kepandayan seaneh itu, akan tetapi waktu tidak mengijankan dia berpikir panjang, sekalipun ia tahu bahwa lawannya telah menggunakan ilmu aneh dan rupanya dalam serangan berikut ini akan melepaskan pukulan yang mematikan ia tak dapat berbuat lain kecuali mempertingkat kewaspadaannya. Terdengar Ye U Pialem, ketua dari perkumpulan Tian Che Kau itu berkata, manusia muka dingin, jika engkau sanggup menerima sebuah pukulanku ini, maka hari ini akan ku lepaskan dirimu dari sini. Han Xiong Kie tertegun. Hian Go An Sin Kha ia lantas berpikir kepandayan apakah itu? Belum pernah ku dengar tentang ilmu semacam ini, tapi pasti ilmu itu adalah sejenis kepandayan yang mahasakti sebab kalau tidak tak nanti ia bersikap seangkuh itu tentu saja. Han Xiong Kie tak sudi menunjukkan kelemahannya, ia tertawa dingin dan menjawab, Ye U Pialem, tak ada halangannya bagimu untuk mencoba, tapi aku katakan lebih dulu, hari ini aku tidak akan melepaskan engkau dengan begitu saja meski kau bermaksud melepaskan aku. He eh, he eh, he eh, bocah keparat, tak ada gunanya engkau banyak berbicara memangnya kau anggap hari ini bisa lolos dari sini dengan selamat Ye U Pialem, mengapa tidak kau lancarkan saja seranganmu itu daripada banyak bacot lihat serangan Ye U Pialem tidak membuang waktu lagi. Sepasang telapak tangannya yang bening seperti kaca didorong ke depan, segulung desingan angin pukulan berwarna merah ke emas-emasan dengan membawa daya tekanan yang sangat berat menggulung ke atas tubuh pemuda itu. Han Xiong Kie sendiri, walaupun sedang berbicara, diam-diam hawa murninya telah dihimpun mencapai 12 bagian, maka ketika musuh melancarkan serangan, dengan keyakinan penuh dia pun melepaskan segulung asap hijau yang maha dasyat ke depan. Kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa serangan ini menyangkut mati hidup kedua belah pihak, siapa meleng maka akibatnya kalau bukan tewas tentulah terluka parah. Han Xiong Kie sudah bertekad untuk beradu jiwa dengan musuhnya, mampukah dia merobohkan musuhnya dalam serangan tersebut? Ia tidak terlalu yakin, sebab luka di atas bahunya membuat tenaga dalam yang dimiliki mengalami kerugian besar. Udara jadi beku dan kaku, semua jago perkumpulan Tian Cekau yang berada di sekitar gelanggang melototkan matanya lebar-lebar, mereka mengawasi dua orang yang berada di arna itu dengan pandangan tanpa berkedip. Kahaya merah dan hijau segera bertemu satu sama lainnya, ledakan keras menggelegar di angkasa, banyak pepohonan yang bertumbangan, batu dan rumput berterbangan keadaan jadi sangat mengerikan. Ye U Pialem dan Han Xiong Kie yang berada di arna masih berdiri saling berhadapan muka tanpa bergerak hanya selisih jarak antara kedua belah pihak telah mencapai tiga kaki jauhnya paras muka. Han Xiong Kie pucat pasi, badannya gontai dan mulut luka pada bahunya mengucurkan darah lagi karena tergetar oleh bentrokan itu, deras sekali darah yang menetes keluar menetes di baju maupun sepatunya. Ye U Pialem sendiri oleh karena mengenakan kain kerudung di wajahnya maka orang tak dapat menyaksikan perubahan wajahnya tapi dari sinar matanya yang pudar serta getaran tubuhnya keras, ditambah kain kerudungnya yang besar, bisa diketahui bukan saja ia sudah terluka bahkan telah muntah darah suasana jadi hening sepi tak kedengaran sedikit suara pun. Paras muka Han Xiong Kie kian lama berubah memucat, buhnya ikut gemetar keras peluh membasai jidatnya. Di tengah keheningan inilah tiba-tiba Ye U Pialem tertawa dingin, bukan saja suaranya serak dan penuh mengandung. Hawa napsu membunuh, bahkan kedengarannya mengerikan sekali, ia maju selangkah demi selangkah menghampiri si anak muda itu. Keras-keras langkah kaki di atas daun kering dan kebatuan menimbulkan suara gemerisik yang mengerikan hati. Suasana kematian makin lama semakin menebal mengikuti langkah kaki tadi. Namun Han Xiong Kie masih tak bergerak di tempat semula, dia tetap berdiri kaku seperti arca batu. Tentu saja dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Ye U Pialem, akan tetapi pada saat ini ia sudah tidak berkemampuan lagi untuk memberikan perlawanan. Kematian semakin mendekatinya dalam waktu singkat jarak yang tiga kaki itu sudah makin memendek jadi satu kaki, lalu tinggal delapan depa, lima depa, akhirnya tinggal satu jangkauan tangan belaka. Ye U Pialem sudah mengangkat telapak tangannya, ia siap menghajar batok kepala pemuda si Han itu. Tahan mendadak terdengar bentakan merdong menggema dari bilik lembah hitam. Ye U Pialem kelihatan terkejut, tanpa sadar ia menarik kembali telapak tangannya dan mundur tiga langkah ke belakang. Menyusul bentakan tadi, sesosok bayangan merah melayang keluar dari balik pepohonan, kembali orang itu berkata, Ye U Pialem sungguh memalukan dirimu sebagai seorang ketua perkumpulan yang berambisi menguasai jagad, tak taunya cuma manusia berlida biawak mulutnya tak bisa dipercaya. Dia tak lain adalah buyung tai, nyonya cantik berbaju merah itu. Ye U Pialem menjerit kaget, kembali dia mundur tiga langkah ke belakang, serunya terbata-bata, kau, kau, benar, memang aku kenapa sahutnya dengan ketus. Kau, kau, apa maksudmu berbuat begitu tidak bermaksud lain, aku cuma berharap agar engkau tidak menjilat kembali perkataan yang telah diucapkan, bukankah engkau telah berkata bila ia sanggup menerima sebuah pukulan Huan Goan Sin Himu itu, maka perselisihan di antara kalian akan dibereskan pada lain kesempatan. Tapi apa sangkut prautnya persoalan ini denganmu? Aku merasa malu untuk perbuatanmu, tingkah lakumu itu terlalu rendah dan memalukan, tidakkah kau lihat bahwa ia sudah menderita luka di atas bahu lebih dahulu sebelum pertarungan tadi dimulai? Tapi kau pun telah memanfaatkan kelemahan orang untuk keuntungan diri sendiri. Hei, 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 perempuan lontek, tutup mulut anjingmu, ye upia lem, kau tak usah melukai hati orang dengan kata-kata busuk seperti itu. Jadi engkau juga yang telah membantu bocah busuk itu ketika berada dalam perjalanan menuju ketian lem. Memang kenapa aku hendak membunuh engkau dari muka bumi? Tapi mendengar ancaman tersebut, Bu Yung Tai menengadah dan tertawa terkekeh-kekeh. Hei, 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 ye upia lem, mampukah engkau membunuh aku ye upia lem? Terbungkam, benar. Dengan luka dalam yang dideritanya sekarang ditambah pula dua orang utusan khususnya juga terluka parah, meski ada dua puluh orang. Jago lainnya tapi kalau suruh mereka melawan jago macam Bu Yung Tai, itu berarti hanya menghantar kematian mereka dengan sia-sia belaka. Maka setelah berpikir sebentar ia menjawab lagi, sekalipun tidak sekarang, suatu saat aku pasti akan membinasakan dirimu ye upia lem, aku akan menantikan hari seperti yang kau maksudkan itu, sekarang engkau boleh pergi dari sini ujar nyonya cantik itu sambil tertawa-tawa. Han Xiong Kie dapat mengikuti pembicaraan tersebut dengan sangat jelas, dari keadaan tersebut dia lantas mengambil kesimpulan bahwa kedua belah pihak tampaknya tidak terlalu asing, tapi apa hubungan mereka? Dan sebenarnya perempuan macam apakah Bu Yung Tai itu setelah lama sekali tertegun? Ye upia lem lalu bertanya lagi, jadi engkau telah jatuh cinta kepada bocah busuk ini kau tak usah menanyakan tentang persoalan ini, sebab urusan ini bukan urusan yang menyangkut dirimu HMM engkau benar-benar seorang perempuan yang tak tahu malu maki ye upia lem sambil meludah ke tanah. Paras muka Bu Yung Tai Sinyonya cantik baju merah liu berubah hebat, hawa nafse membunuh menyelimuti wajahnya, ia lantas menghardik, ye upia lem tentunya engkau tidak mengharapkan sekarang juga ku cabut nyawa anjingmu bukan ye upia lem cukup licik, setelah mempertimbangkan untung ruginya dengan gemas ia mendengus. Bu Yung Tai teriaknya semoga saat perjumpaan di antara kita berdua tidaklah terlalu lama, Bu Yung Tai balas mendengus. Ye upia lem aku anjurkan kepadamu lebih baik cepatlah tinggalkan tempat ini ketua perkumpulan Tian Cekau yang lihai ini tak berani membuang waktu lagi, ia putar badan memberi tanda kepada anak buahnya dan segera berlalu dari sana. Sementara itu Han Xiong Klee sudah tak kuat menahan diri lagi, keangkuhannya membuat ia tetap mempertahankan diri tanpa bergerak. Menanti ye upia lem dan rombongan sudah lenyap dari pandangan, ia baru muntah darah segar dan tubuhnya ikut terjungkal ke atas tanah. Bu Yung Tai sangat kaget, cepat ia menyambar tubuh Han Xiong Klee yang sedang roboh itu. Adikku sayang kenapa kau tegurnya dengan cemas? Han Xiong Klee membelalakan matanya tapi sebentar kemudian dipejamkan kembali. Betapa gelisahnya Bu Yung Tai menyaksikan keadaan tersebut, cepat ia mengambil keluar tiga biji pil dari sakunya dan dijejalkan ke mulut Han Xiong Klee, kemudian sambil membopong pemuda itu segera berlarian keluar dari tanah perbukitan itu. Setelah keluar dari tanah perbukitan Tai Keng San, mereka menumpang di rumah seorang petani, dengan alasan suami istri yang bertemu penyamun untuk sementara mereka berdiam di sana. Bu Yung Tai meminta kepada cuan rumah untuk menyediakan air panas bagi mereka, mula-mula ia bersihkan dulu badan Han Xiong Klee yang bermandikan darah itu, kemudian baru membubungi obat luka di atas badannya, perhatian seperti itu persis seperti perhatian seorang kakak terhadap adiknya, mirip pula seorang istri yang memperhatikan suaminya setelah luka luar diobati, barulah dia periksa luka yang di dalam. Untunglah luka yang diderita pemuda itu tidak separah seperti apa yang disangkanya, setengah jam kemudian Han Xiong Klee telah sadar kembali dari pingsannya. Ketika ia menemukan bahwa dirinya sedang berbaring dalam pelukan bu Yung Tai, merah padam selembar pipinya, dengan jantung berdebar keras dan suara yang lemah dia berbisik, Cici, kita berada di mana sekarang rumah seorang petani sudah berapa lama kita tiba di sini setengah hari lamanya aku harus mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Cici. Ah, adikku kalau engkau berkata begitu sama artinya memandang asing akan diriku tukas bu Yung Tai sambil menutup bibirnya dengan jari tangan. Dalam suatu kamar yang redup didampingi perempuan yang cantik jelita, tak tahan lagi Han Xiong Klee merasakan jantungnya berdebar keras, tanpa terasa ia jadi teringat kembali akan adegan yang pernah terjadi dalam lembah hitam, betapa mesranya hubungan intim yang mereka lakukan saat itu. Berpikir sampai di situ, merah jengah pipinya, hampir saja ia tak berani bertatapan muka dengan perempuan itu. Ia khawatir kejadian tersebut terulang lagi. Rasa sakit yang secara lapat-lapat dari mulut luka di bahunya membuat pemuda itu sadar kembali dari lamunannya, ia lantas teringat untuk segera menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Maka ia meronta bangun dari pelukan buyung tai dan berusaha untuk duduk bersilah. Titi apa yang hendak kau lakukan nyonya cantik baju merah segera menegur. Cici aku ingin menyembuhkan lukaku, bantulah aku untuk duduk bersemedi apakah yang kau juga membutuhkan bantuanku untuk menyembuhkan luka itu tanya nyonya itu manja. Tak usah Cici, aku cuma minta kau bersedia menjadi pelindungku selama aku sedang bersemedi. Tapi lukamu terlampau parah. Aaha luka sekecil ini tidak seberapa hebat. Tak usah kau khawatirkan saat ini kita berada di rumah petani yang jauh dari kota. Aku rasa tak mungkin akan terjadi hal-hal di luar dugaan. Lebih baik biarku bantu dirimu agar lukamu cepat sembuh kembali. S.S.T.T.T., ada orang datang tiba-tiba Han Siong Kie menukas sambil melarang perempuan itu bicara lebih jauh. Bu Yung Tai cukup cekatan, cepat dia padamkan lampu lentera di meja dan menerobos keluar lewat jendela, tapi udara amat bersih, suasana sunyi senyap tak sesosok bayangan manusia pun nampak. Perempuan itu merasa tak lega hatinya, kembali dia mengontrol sekeliling ruangan itu sebelum akhirnya kembali ke dalam kamar dan memasang lampu lentera. Cici siapa di luar Han Siong Kie segera menegur dengan dahi berkerut kencang. Siapapun tidak kelihatan aah-ah, masa iya? Kok aneh benar? Sebetulnya apa yang berhasil kau lihat? Ku saksikan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela mana jangan-jangan matamu melamur dan salah melihat tidak mungkin sahut pemuda itu menegaskan. Bu Yung Tai menghernyitkan alis matanya, setelah berpikir sebentar dia pun lantas berkata, Tidak ambil peduli siapa yang berani datang, selama kau merawat lukamu maka aku akan berjaga di sini. Akan ku lihat siapa yang berani datang mencabuti kumis macan tiba-tiba Han Siong Kie berserut tertahan, sambil menuding sebuah benda putih di depan jendela dia berkata, Cici, coba lihat benda apakah itu dengan hati terperan. Sejak Bu Yung Tai memburu ke depan dan mengambil benda tadi, kiranya secari kertas putih dan di atas kertas itu bertuliskan beberapa huruf sebagai berikut, Anjing pemburu telah mengejar sampai di sini, tempat ini bukan tempat aman, cepat-cepatlah berlalu dari sini di bawah surat peringatan itu tiada tanda tangan. Tapi dari gaya tulisan serta bau kertas yang harum dapat dipastikan bahwa tulisan itu dibuat oleh seorang perempuan. Tapi siapakah ia menulis surat peringatan itu siapa pula yang dia maksudkan anjing pemburu?